Klan yang punah memang banyak dalam serial Naruto, tapi dua klan besar yang punah seperti klan Usumaki dan klan Uchiha sudah diceritakan alasan kepunahannya. Sedangkan ada satu klan yang sebenarnya cukup kuat, bahkan salah satu klan yang mendirikan desa Konoha, yaitu Senju yang kini tidak jelas kabarnya. Kira-kira kenapa klan Senju seperti menghilang begitu saja dalam serial Naruto? Berikut telah admin rangkum beberapa hal yang menyebabkan klan Senju seolah punah dari cerita Naruto. Nomor 1. Tidak membawa nama klan. Kemungkinan pertama adalah anggota klan Senju yang sekarang masih ada tidak membawa nama klan mereka. Sebagai contoh Tsunade dan juga adiknya, Nawaki. Keduanya hanya diperkenalkan sebagai Tsunade dan Nawaki, bukan Tsunade Senju dan Nawaki Senju. Kemungkinan yang pertama ini juga bisa berkaitan dengan kemungkinan kedua di poin berikutnya. Nomor 2. Pernikahan antar klan. Hyuga dan Uchiha punya dojutsu atau kekuatan mata, karena itu mereka diutamakan untuk menikah sesama klannya, agar anak mereka punya kekuatan mata yang sama. Karena pernikahan dengan beda klan biasanya kecil, kemungkinan anaknya bisa mewarisi teknik dojutsu. Hal ini bukan berarti tidak bisa sama sekali, contohnya adalah Himawari Uzumaki yang ternyata bisa membangkitkan mata biakugan. Senju sendiri tidak memiliki teknik dojutsu, jadi pernikahan dengan klan di luar Senju rasanya bukanlah sebuah masalah. Bahkan Hashirama sendiri menikah bukan dengan sesama klan Senju, tapi dengan mito dari klan Uzumaki. Jadi sangat mungkin jika anggotanya juga melakukan pernikahan dengan klan lain, sampai titik di mana yang membawa nama klan Senju sangat sedikit. Bahkan Tsunade dan Nawaki mungkin juga melakukan hal yang sama dalam hal tersebut. Nomor 3. Tidak mempengaruhi cerita. Lalu apakah klan Senju sudah punah? Rasanya tidak juga karena klan ini cukup besar dan juga termasuk dalam sejarah pendiri desa Konoha. Mungkin masih ada anggota klan Senju yang masih membawa nama dari klan Senju miliknya. Tapi kita tidak pernah diperkenalkan karena mereka mungkin tidak akan berpengaruh secara signifikan dengan cerita di serial Naruto. Memang pada dasarnya hanya sedikit keturunan Senju yang diperlihatkan, jadi akan sangat wajar jika kita bertanya kemanakah keturunan Senju di cerita Naruto ini. Kalau menurut kalian, kemanakah anggota klan Senju lainnya di Konoha? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate seputar anime masa kini dan sampai jumpa kembali di video kami yang lainnya.